Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Suasemba depangan menjadi salah satu prestasi di jaman Orde Baru. Ingin diulang liara sekarang, tapi kok tampaknya masih diawang-awang. Produksi kedelai malah nunglai, akibatnya salah satu makanan favorit rakyat hilang di pasaran. Presiden naik pitam, siapa yang harus tanggung jawab? Kita bahas singkat dalam suasemba depangan masih diangan. Sebelum membahas soal suasemba depangan, kita akan lihat dulu salah satu elemen yang penting dalam pertanian yaitu pupuk. Berapa sih dana yang sudah dikeluarkan negara untuk memberikan subsidi pupuk pada petani? Kalau menurut data dari Kementerian Keuangan per tahun 2015 hingga tahun 2019, rata-rata anggaran untuk subsidi pupuk mencapai Rp31,74 triliun per tahunnya. Rata-rata kenaikan subsidi pupuk mencapai 12,48 persen. Di tahun 2020, kuartal keempat, bahkan ada penambahan. Dari sebelum dianggarkan hanya 7,9 ton, lalu naik jadi 8,9 ton. Nah, di 2021 ini juga rencananya ditambah lagi. Jadi 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Tapi meski sudah ditambah kuatannya, namun penyaluran pupuk kerap mengalami hambatan mulai dari hulu hingga hilir. Petani kerap mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Petani yang punya lahan lebih dari 2 hektare mendapat jatah pupuk yang sama dengan yang punya lahan hanya setengah hektare. Akibatnya, produksi jadi terhambat. Apalagi memasuki musim tanam, seperti awal tahun seperti ini, banyak penyaluran pupuk subsidi yang juga belum merata. Sebenarnya sudah dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah mengantisipasi hambatan tersebut, salah satunya dengan teknologi. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi hanya diberikan pada petani yang sudah tercatat di IRDKK atau Electronic Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok. Yaitu hanya untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare saja. Dan petani wajib memiliki kartu tani yang sudah terintegrasi dalam IRDKK ini. Isi kartu tani ini adalah kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani dan juga tergantung dari luas lahan yang dimiliki petani. Langkah ini penting melihat bahwa subsidi pupuk yang terus naik selama ini ternyata tidak membuahkan hasil yang sejalan dengan produktivitas pangan. Kita akan lihat datanya dalam slide berikutnya. Tahun ini padi, kedelai, dan jagung ini masih menjadi target komunitas utama pertanian Indonesia. Kita akan coba lihat data produksi per 5 tahunannya. Pertama, produksi padi menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, jadi ini produksi padi ya, jadi dalam arti gabah kering panan. Jadi kalau dijadikan beras, ini kurang lebih hanya setengahnya dari jumlah ini. Di 2015, ini total produksi padi mencapai 75,39 juta ton. Meningkat di tahun 2016, jadi 79,35 juta ton. Di 2017, naik lagi, jadi 81,14 juta ton. Kalau berikutnya menurun pesat, jadi 59,2 juta ton di 2018. Dan di 2019, begitu turun lagi hingga 54,6 juta ton. Jika di rata-rata, produksi padi per tahun ini 69,94 juta ton. Dengan laju pertumbuhan minus 4,18 persen. Lalu kita ke produksi kedelai. Kalau menurut data dari Asian Food Security Information System atau AFSIS, di tahun 2015, ini lebih dari 963,000 ton. Lalu di 2016, ini turun jadi 859,000 ton. Di 2017, turun lagi jadi 538,000 ton. Lalu sempat naik di 2018, jadi 953,000 ton. Dan di 2019, turun lagi jadi 424,000 ton. Jadi kalau di rata-rata, produksi kedelai Indonesia ini adalah 747,000 ton. Begitu ya, 800-an ton. Dan rata-rata pertumbuhan produksinya ini minus hingga 5,15 persen per tahun. Kemudian berikutnya adalah produksi jagung. Berdasarkan sama juga dengan data AFSIS. Di 2015, ini produksinya 19,61 juta ton. Lalu sempat naik di 2016, jadi 23,18 juta ton. Naik lagi di 2017, jadi 28,92 juta ton. Tahun 2018 juga naik sedikit, 30 juta ton. Dan turun di 2019 hingga 23,85 juta ton. Artinya produksi jagung ini masih lebih baik dari dua komunitas utama lainnya. Dengan rata-rata produksi 25,13 juta ton. Dan rata-rata pertumbuhan produksinya itu masih positif di 5,88 persen per tahun. Namun tetap saja dari tiga komunitas utama, hanya satu yang ternyata masih mencatatkan rata-rata pertumbuhan produksi yang positif. Padahal subsidi pupuk seperti yang sudah saya sampaikan di selai sebelumnya terus meningkat. Produksi yang tidak optimal ini membuat Indonesia membutuhkan impor. Kita akan lihat datanya. Untuk beras berdasarkan data dari BPS per 2015, ini 861 ribu ton. Lalu meningkat di 2016, jadi 1,2 juta ton. Lalu sempat turun lagi, begitu di 2017, jadi 305 ribu ton. Naik lagi di 2018, jadi 1,2 juta ton. Dan di 2019, jadi 444 ribu ton. Jadi kalau di rata-rata, 1,03 juta ton per tahun dengan rata-rata kenaikan volume hingga 105,56 persen per tahunnya. Kalau ke delay, di 2015 ini impornya 2,2 juta ton. Lalu di tahun 2016, ini juga kurang lebih sama 2,2 juta ton. Di 2017, sempat naik sampai 2,6 juta ton. Turun sedikit di 2018, 2,5 juta ton. Lalu kembali lagi ke 2,6 juta ton di 2019. Jadi rata-rata volume impornya itu 2,49 juta ton per tahunnya. Dan berikutnya, impor jagung. Di 2015, 3,2 juta ton. Lalu di 2016, kurang lebih sama, 3,2 juta ton. Sempat turun di 2017, jadi 517 ribu ton. Naik sedikit, hingga 737 ribu ton. Lalu naik lagi di 2019, 1,01 juta ton. Jagung sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Mengalami rata-rata produksi yang positif. Akibatnya impor jagung memang kurang lebih bisa terkendali. Rata-rata impor jagung 1,76 juta ton per tahun. Yang berarti pertumbuhan rata-rata impornya ini berkisar 0,18 persen saja begitu ya per tahunnya. Nah melihat rata-rata ini, lalu bagaimana dengan komitmen Presiden Jokowi Dodo untuk mencapai suasembada pangan pada kepemimpinannya. Kita akan cek slide berikutnya. Kalau mengingat janji presiden dalam pemerintahannya di periode pertama, tepatnya di Desember 2014, Jokowi mengatakan jika dalam 3 tahun tidak mencapai suasembada, menterinya akan diganti begitu ya. Namun disampaikan di tahun 2015 oleh hasil sembiring, waktu itu selaku Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, bahwa tekad suasembada pangan di 2017 itu memang sulit dicapai, terutama untuk kedelai. Alasannya karena petani selalu rugi dengan harga jual, akibat dalam kurun waktu 23 tahun, area tanam kedelai ini menyusut hingga 60 persen. Nah hingga akhir 2020 kemarin, suasembada juga ternyata belum bisa tercapai. Nah apakah artinya bila suasembada kita tidak membutuhkan impor sama sekali? Tentu tidak. Kalau berdasarkan ketetapan Lembaga Pertanian dan Pangan Dunia atau FAO, ketentuannya suasembada berarti impornya hanya 10 persen, karena produksi nasional bisa memenuhi 90 persen kebutuhan rakyatnya. Nah mengacu pada target pemerintah untuk produksi padi di 2021 ini sebesar 63,5 juta ton. Sekali lagi ini padi ya, jadi kalau dikonversi menjadi beras kurang lebih ya ini setengahnya dari berat yang ini begitu ya. Apakah mungkin tercapai dengan kebutuhan konsumsi beras 268 juta produk Indonesia? Nah salah satu cara yang ditempuh pemerintah mencapai suasembada pangan adalah dengan membangun food estate di Kalimantan Tengah dengan total lahan hingga 30 ribu hektare. Tentunya tetap terjadi pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, tapi suasembada pangan adalah mimpi kita semua karena berpengaruh pada segala sisi kehidupan. Kecuali mungkin para oknum yang terusik bila jatah impor berkurang. Siapa sih? Kita ambil salah satunya saja ini di komunitas beras begitu ya. Ini diakui juga oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kalau masih ada mafia beras yang masih terus beraksi mengganggu distribusi pasokan dan kestabilan harga di Indonesia. Sesuatu caranya adalah dengan menghasut masyarakat agar tidak percaya dan tidak mau mengonsumsi beras bulog dan mencari distributor lain. Demikian juga dengan kedelai dan jagung. Jadi memang perlu adanya reformasi total untuk bisa memberantas oknum-oknum ini. Kita lihat apakah di tahun ini pemerintah bisa lebih tegas lagi tidak hanya dalam meningkatkan produksi tapi juga memberantas oknum pengganggu rantai produksi di Indonesia.